Saudara kita kesorotan lainnya, erupsi Gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, terus berlangsung. Erupsi ini disertai luncuran lava pijar ke arah permukiman warga. Erupsi yang terjadi pada Kamisuri hingga malam hari kemarin menghasilkan lontaran abu vulkanik setinggi 700 meter dari permukaan kawah. Selain abu vulkanik, Gunung Ilelewotobi juga mulai mengeluarkan lava pijar yang meluncur sejauh 2 km ke arah timur, tepatnya di daerah permukiman penduduk antara Desa Nobo dan Desa Nurabelen. Dengan kondisi ini, personel TNI Polri dan tim SAR melakukan patroli pada dua desa, serta mengimbau agar warga segera mengungsi ke posko pengungsian. Hingga kini, Gunung Ilelewotobi masih berstatus awas. Warga diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari puncak gunung. Sangat prihatin dengan anak-anak karena seharusnya saat-saat seperti ini mereka harus berada di dalam kelas untuk aktivitas KBM seperti biasa. Tetapi karena dengan adanya bencana ini, kami di tempat pengungsian, kami merasa bahwa ada perasaan bersalah karena tidak memberi sesuatu yang kami punya untuk anak-anak. Sementara itu warga di sekitar Gunung Marapi di Sumantra Barat diminta waspada terkait potensi ancaman erupsi Marapi. Tim tanggap darurat erupsi Gunung Marapi merumuskan simulasi dan titik evakuasi bagi masyarakat yang menetap pada radius 4,5 km dari kawah Gunung Marapi yang saat ini berada pada level 3 atau siaga. Selain material pijar dan abu vulkanik, tim juga membahas potensi terjadinya lahar dingin. Sedikitnya ada 23 sungai yang berhulu dari Gunung Marapi di mana dari jumlah itu lebih dari setengahnya dinilai berpotensi menjadi jalur pembawa material lahar dingin berdasarkan hasil pemetaan lapangan. Itulah yang dikhawatirkan akan terbawa oleh hujan apabila hujannya berintensitas sedang sampai tinggi dengan durasi antara 2 sampai 4 jam. Itulah yang berpotensi membawa lahar dingin itu ke sungai-sungai yang berhulu ke rapi. Nah itu sudah ditetakkan tadi, sudah ada peta pembantunya. Terima kasih. Terima kasih.